Lu udah pacaran sama siapa aja tuh? Selama dua setengah tahun tuh udah pacaran sama siapa aja? Dua setengah tahun? Tapi sebenernya orang tua lu setuju gak? Setuju gak setujunya gue gak tau sih Oh sempet-putus lu? Kita baru mulai pengen ngobrol deep talk ini sekarang ya Cause i really don't know a lot about you bro Gue tau banyak soal kakak lu Gue udah temenan sama Atta udah lama udah sempet ke luar negeri juga Sekarang it's your turn bro Gue pengen i wanna get to know you man How are you? I'm good Kok keliatannya kayak lemes gitu Gang kenapa-napa Gue biasanya kalo emang mood habis bangun tidur tuh gak Kayak belum ngumpul gitu Oke bro bangun tidur jam berapa? Gue biasanya bangun jam 8 Tapi gara-gara semalam tidur jam kayak jam 5 Jadi kayak bangun jam 10 Tadi bangun jam berapa ya aku? 11 11 Tapi your daily routine tuh tidurnya jam berapa biasanya? Karena sleep is very important Apalagi lu kerja kayak gini kan Jam 1 jam 12 Bangun jam 6, jam 7, jam 8 Sehari-hari lu langsung First thing hal pertama yang lu lakuin pagi-pagi tuh apa? Langsung kerja? Langsung endorse? Engga Pacaran? Hah? Family? Apa ya? Gue first thing to do in the morning itu Gatau kenapa Gue bangun tidur langsung buka hape ya Buka hape? Uh, very unhealthy Iya gue buka hape sambil Sambil buka hape Scrolling-scrolling kayak Wudu Terus gue sak gigi gitu-gitu Baru sholat Keluar kamar deh Keluar kamar tuh biasanya udah ada Muka-muka kayak caca Udah ini udah Terus Lu bangun tidur itu keluar kamar langsung disuruh endorse? Iya apalah Aduh kita hari ini apa gitu ya Jadi schedule-nya udah tertata ya? Iya udah tertata Jadi kayak Kalau misalnya ada yang kosong juga biasanya gue isi sendiri Gitu karena gue kayak Gue orangnya tuh yang tipe gak bisa diem gitu loh Oke Kalau diem itu gue bakal stress Gue bakal main game You have to do something lah I have to do something I have to Apa ya Harus keep thinking gitu loh Kalau misalnya gak ngapa-ngapain Bengong gitu gue bisa stress Iya-iya Sama-sama Jadi kalau misalnya Di mobil aja gitu ya Gue lagi gak nelfon atau lagi gak nulis Atau segala macem Gue langsung kayak gini langsung miring Posisinya Karena gue Ngapain itu? Main game Main game Tapi gue main game tuh biasanya lagi Ada break sejam gitu Yang gue gak Gue gak tau mau ngapain Biasanya gue langsung main game Berarti schedule-nya sehari-hari tuh Padat banget ya Lu ada waktu buat diri lu sendiri gak? Time for yourself Olahraga Atau Atau let's say Ngomongin privacy lu ya Jadi Say pacaran Atau Ada waktu Ada waktu? Ada kok Masih Masih dibilang gue Kerja juga Kerja juga Waktu buat diri sendiri juga Masih healthy lah Kalau menurut gue Oke Walaupun Tidur bangunnya gak Gak begitu healthy ya Tapi Kalau misalnya time for myself Kayak olahraga gitu Gue pasti nyempetin tiap hari Apapun itu ya olahraganya Mau ngegym, lari Atau Main bola Main bola Main bola Recently tuh gue baru liat Apa You know recently Your family ya Itu balik dari luar negeri Your sisters Your brother Itu Gimana mereka kabarnya? They've been gone for like Two and Two Two years Like Two years eight months ya Almost three years Almost three years Jadi kayak Seneng-seneng banget sih Pas mereka pulang kayak Beraktifitas di Indonesia lagi Kayak Melakukan kerja mereka Mungkin lagi sibuk-sibuknya kali mereka ya Sekarang karena They've been gone for like so long You need to catch up Yeah They need to catch up and They need to Clean up the mess gitu Yang Ditinggalin lama ya Lo How often lo ketemu Your parents and your adik-adik Since they got back here Not very often Not very often Why? Because you're busy Seminggu sekali adalah Seminggu sekali Seminggu dua kali Kalau misalnya gue lagi gak busy Marekanya busy gitu-gitu Jadi semua nih Di keluarga Halilintar ini punya Kesibukan masing-masing Dari adik lo yang paling kecil Udah punya Karena mereka lagi busy juga Untuk golf gitu kan Golf turnamen everywhere Jadi Jarang aja gitu mereka di rumah ya man You're working family You're working 24-7 ya Dari kecil Itu kita ngeliat Orang tua kita itu Kerja terus Kerja terus Karena It's not easy to fed Entire family gitu When you have like Lo berapa besodara sorry Sebelas Sebelas besodara When you have 11 children gitu Kayaknya 100 juta per bulan tuh gak cukup deh Iya gak sih Kayak sekolah Susu Kebutuhan pangan Jajan apalagi Mungkin Dulu kenapa kita gak kasih jajan Juga mungkin karena itu ya Karena Harus Dipakai Digunakan Sistem Selalu dibilangnya tuh Ada yang Perlu Eh ada yang Ada yang Kalian mau Ada yang kalian butuhkan Jadi kita selalu dapet tuh Yang kita butuhkan Bukan yang kita mau Dari kecil Oke Jadi Dua setengah tahun ya Dua setengah tahun You haven't seen them Lu udah pacaran Sama siapa aja tuh bro Selama dua setengah tahun tuh Udah pacaran Sama siapa aja Dua setengah tahun Berapa Ya I met a lot of friends And Girl friends gitu ya Yang lu jadiin pacar Gak elah juga ya Kalau pacar kayaknya cuman Dua kali ya Dua Dua sama yang sekarang Yang sekarang Fuji Fuji udah dikenalkan ke orang tua Fuji Udah Udah menghadap dulu Sama Belum menghadap Sama hari satu hari dua Belum Sampai sekarang sih belum ketemu Tapi gue pengen banget Ngetemuin Tapi belum ketemu aja Kemarin sempet Udah janjian Terus kayak Somehow get cancelled Gitu jadi kayak Pengen ketemu Tapi mungkin belum 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 mau ketemu kali ya Udah berapa lama Orang tua lu balik kesini How long have they been back They've been back For like Two months One month Two months Tapi Sebenernya orang tua lu setuju gak Kalo Lo sama Fuji Setuju gak setujunya Gue gak tau sih Gue udah ceritain Maksudnya gue udah cerita gitu Sebagai anak Gue ketemu Cewek Ini pilihan aku Segala macem Aku pengen ketemuin Sama mama Tapi dia udah bilang oke Oh Oh sure Kenalin aja sih Ini segala macem Tapi kayak Sampai sekarang belum ketemu aja Oke Semoga Segera lah ya Dibetemukan Karena aku pengen banget Nemuin Tapi merekanya Belum dapet aja Kali jadwalnya Atau apapun alasan Aku gak tau sih Seems very busy ya Yeah maybe They're very busy Very busy sampe Sampai gak bisa Like There's seven days in a week 24 jam sehari I think One hour Could be okay Kalau lu bener-bener Emang cinta sama Fuji And she's the one And lu pengen Kenalin I think Korantoa lu I think At least possible I hope I hope Ntar lagi lu bisa temuin Fuji sama Orang tua lu ya Selain dari Pokoknya Kapan mereka mau Aku datengin Kapan Lu siap lah ya Aku datengin Aku kasih Aku kenalin Pasti Oke Pertanyaannya Sekarang Kalau misalnya Orang tua lu gak setuju nih Lu mau Gimana Lu mau Stand up for yourself Lu pengen Oh ini hidup-hidup gue nih Apa lu pengen Ikutin kemauan orang tua lu Misalnya mereka gak setuju Mereka kayak Mereka tuh gak pernah gak setuju sih Mereka tuh gak pernah gak setuju Dengan pilihan anak-anak Karena mereka apa They have faith in you Karena kalian ada Sebelah sebesar darah kan It's very hard to control everyone Every single one of you guys Ketika kalian punya pasangan Masih-masih gitu Mereka tuh sebenarnya Gak mungkin Gak setuju dengan Eh apa Gak Gak tau lah ya dibalik itu Tapi dia gak pernah ngomong Ke anak-anaknya misalnya Gue gak setuju sama ini Gue gak setuju gak pernah Dari aku deket sama Coy yang dulu gitu ya Aku selalu ceritakan dulu tuh Kayak Nah aku lagi Deket sama ini gitu Atau Mam Mau kenalan gak sama ini Segala macem Tapi kayaknya dari dulu Belum pernah ketemu deh Karena Mereka gak Karena didikan agamanya kuat Dari kecil Mereka kayak Kurang setuju Kalau pacaran Segala macem Gitu-gitu sih Oke Jadi Kalau udah mau menuju nikah Yaudah gitu Gas Kalau lo disuruh pilih nih Di antara keluarga Atau Fuji Lo pilih yang mana? Keluarga Keluarga Tapi itu bukan pilihan Karena they both have Apa ya Apa tempat yang berbeda Di hidup kita kan Di hidup kita peran yang berbeda Of course Beda Kalau gue ya Balik lagi nih sekarang Soal hubungan gue Memang pacar gue sekarang Gue tuh Udah Udah pernah pacaran Sama pacar gue dulu-dulu nih Dan gue publish Di social media Itu menurut gue For me As a private person Itu menurut gue Agak terganggu dulu ya Makanya sekarang gue Udah setahun Pacaran sama pacar gue yang ini Gue gak Publish Gue gak publish di Social media Pacar gue siapa Alasannya karena Gue lebih peaceful Gitu sama dia Gue lebih ada Lebih ada Cuality conversation Dimana Gue sama dia bisa Ngomongin Bisnis Apa segala macem Di meja makan Tanpa ada urusan orang lain Jadi orang lain Gak ada Gak ada Kalau Lo sama Fuji kan You guys Are working together Kalian juga kerja Kalian juga bekerja suni You guys are Lo publish itu Di social media What I see From your content Itu lo Netizen kan suka Kayak Kalau gue liat ya Komen-komen lo Pas segala macem Lo suka ngatur-ngatur Lo tuh rasanya gimana bro Suka mengatur-ngatur Kayak Hubungan lo Sama Fuji Karena gue aja Yang Gak As famous as you aja Dulu aja gue pacaran Sama dua cewek aja Gue terganggu banget Satu lagi pacar gue Gue di UK Dan Dari followersnya 9000 Jadi 30.000 Itu dari UK Dia belum pernah ke Indonesia Lo baru seluruh hidup Apa sama gue Baru ke Indonesia Dia dari 9.000 Ke 40.000 Itu followersnya Orang Indonesia Semua Dan itu Ya Sangat mengganggu Karena mereka kayak Lo Ngapain sih Sama bule ini Lo ngapain Lo kan beda Beda ras Beda agama Gini-gini Caya gue bule orang Rusia dulu Tapi Muslim Ya And banyak kayak Yang kayak You know Yang di Urusan gue tuh diurusin Netizen gitu Sedangkan lo kan Banyak nih Kayak yang There's a lot of people Like How do you feel gitu Karena dari sebelum kita ketemu Dari sebelum kita pacaran Mereka udah menjodohkan kita Netizen ini Banyak banget yang baiknya Gue gak mau ngomong Jeleknya Dulu Karena baiknya banyak banget Kita disupport Kita didoain Terus Banyak banget lah Support mereka yang Gila-gila banget Yang bahkan gak kepikiran Di otak gue Kok bisa orang sebaik itu Gitu Tapi Konsequencesnya Emang gak ada Privacy Ya Emang mungkin Kita kehilangan Privacy Kita kehilangan Apa ya Kita pasti Secara gak sengaja Atau Sengaja Kita pasti Akan diatur Gitu ya Cara kita bicara Cara kita Berhubungan Gitu ya Pasti akan semuanya Didikte Gitu ya Dampak negatifnya Terhadap Hubungan lo apa tuh Kayak gitu Dulu pas awal-awal Berantem terus sih Gara-gara Pasti ada dampak negatif dong Karena ada Ini kok ngomongin gini Gini-gini Segala macem Kayak Aku nih di hujan Segala macem Gara-gara Gini-gini Padahal yang ngerasain Hubungannya kita Terus Yang ngejalanin juga kita Tapi Yang didikte Eh yang Yang Kayak Secerasa lebih tau Orang lain Gitu kan Padahal kita yang paling tau Tentang Lebih tau lah Gimana lo sama Fuji Bisa menikapi Hate Tersebut Gue tuh waktu tuh Bilang sama dia kayak gini Yang nanti sama Sekarang gue sama lo Gue kalo misalnya Berhubungan sama cewek Gue udah gak ngeliat nih Eh gue gak ngeliat main-main Pasti tujuan kita Eh tujuan gue Bakal Sampai nikah Bahkan sampai seterusnya Gitu ya Sampai Sampai Maut gitu ya Sampai afterlife Kalo bisa Lo umur berapa bro? 23 23 Jadi Yang bakal sama kamu tuh Sampai nanti Itu aku Bukan mereka Buat apa kamu dengerin mereka Ngambil negatif-negatifnya Dampak buruknya dari sana Terus Taruh di hubungan kita Yang penting Kita bisa ngambil Sebanyak-banyaknya hal positif Yang dikasih Energi-energi positif Yang dikasih Tapi energi-energi negatifnya Gak usah diambil Terus yang ngejalanin hubungan Hubungan ini tuh kita Kita lebih tau Tentang hubungan ini Daripada orang lain Jadi Jangan sampai terdikte Oke Gue sih Kalo misalnya gue pacaran ya Kenapa gue milih Ya gue sama kayak lu sih persis bro Karena mungkin dulu gue Back my mind kali ya Sekarang gue kalo punya pacar Gue pengennya sampai nikah Ya Tapi Buat Buat ada di kategori itu Menurut gue harus ada yang namanya Connection Connection Lo bisa There's connection Dan Dia bisa jadi sahabat gue juga Pendamping gue My partner Jadi gue kalo ada apa-apa Dia bisa ngebantuin gue Bisa ngurusin gue Dan kita bisa saling kerja Cari solusi Discussion Quality of discussion As a partner And And a best friend Nah kalo misalnya Lu sama Fuji ini Selain pacar tuh Lu How do you How is it like Lu anggap dia sebagai As like a part of you A part of A part of yourself Best friend Bukan sekedar kita aja Yang kayak Berapa ya Berpartner Atau bermitra gitu ya Dalam kerja Kita juga Sebagai sahabat juga Kita juga sebagai Keluarga juga Karena Sekarang tim-tim kita pun Kayak timnya dia Sama tim gue Sekarang pun mereka jadi kayak Family Family gitu Jadi we're making Big family now Secara ga langsung gitu ya Terlalu banyak Apa ya Terlalu banyak Sinergi diantara kita gitu Dan itu positif Jadi Apapun bisa dibilang Partner iya Sahabat iya Temen iya Keluarga iya Pacar iya Semuanya iya Karena That's the most important thing Karena kita melakukan semuanya bareng-bareng Iya I agree with you Itu pasangan hidup berarti ya Pasangan Ya pasangan Satri langsung lu nyari Orang yang bisa fit di kat oligori Sebagai pasangan hidup dan Sampai bahkan Yang kayak Merhatiin Multivitamin gue Terus Olahraga gue Gitu-gitu Sampai semuanya Dia Semua yang melatihin Jadi kayak Banyak peran lah yang diambil Iya Interesting Lo sering debat Atau diskusi gak Sama Fuji Debat Normal And anything Debat Of course sering lah Sering Sering of course Gak terlalu sering Karena kita Lama-lama kita tahu Bakal jawabannya Tapi Biasanya debat itu Kalo misalnya ada yang gak enak Di satu sama lain Perlu diomongin Gitu kan Gimana cara cari jalan keluarnya Tapi at this stage right now Lo sama Fuji ini Lo tuh Serius banget mah dia Serius banget Iya serius Tapi kayak Serius banget mah dia Serius Kalau misalnya nih Lo putus Kayak you guys Jangan amit-amit deh Jangan amit putus Tapi kalau misalnya lo putus Lo bakal coba balikan lagi Apa enggak Or itu udah Udah It's just the end of it Gitu Tapi ya Of course Kita bakal coba Berbagai macam cara ya Enggak Kan kita putus Kita ngomongin Kayak yang tadi kita bilang ya Kalau lo udah Kayak lo bilang tadi Gue pacaran Udah pengen Kalau bisnis Sampai nikah deh Putus itu kan Ibaratnya kan Kayak Kayak SMA lah Putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung gitu Gue sih Terakhir kali putus nyambung gitu sih When I was Mungkin pas lagi masih SMA kuliah kali ya Tapi belum pernah Kayak namanya putus Ya putus gitu Kalau gue ya Nah lo kalau misalnya ada putus As in putus Dalam arti Kayak Lo give each other space Dua bulan Tiga bulan Enggak ngomong gitu loh Lo akan coba balikan lagi Apa enggak Kemarin tuh sempet putus Oh sempet putus loh Oh iya Enggak ada yang tau sih Oh sempet putus Sempet putus Berapa minggu ya Tiga minggu Oke Hampir sebulan Enggak kontek-kontekan Kontek-kontekan karena kita masih ada Kerjaan Kerjaan bareng Oke Terus Gimana ya Si Puji juga masih sering main sama Lingkungan gue Keluarga gue juga dia masih sering main gitu ya Si akunya juga masih sering main sama lingkungan dia Keluarga dia Jadi kayak Masih Ya kayak gitu lah Tapi lo masih Masih suka kontek-kontekan ya Oh iya Maksud gue selama lo putus Lo berarti udah sempet putus ya Sempet putus Sempet kontek-kontekan Sempet oke Kontek-kontekan tapi Tapi you find your way back now Iya dengan Lo cari jalan keluarnya bareng-bareng Karena ada sesuatu hal yang Dia gak suka banget dari aku gitu Dan aku gak suka banget dari dia gitu Somehow kita gak ketemu jalan keluarnya gitu Itu alasan kenapa lo putus Akhirnya Wah ini gak bisa nih Kita gak bisa disatuin bareng gitu Malah jadi toxic to each other gitu Kita sempet ngerasain kayak gitu Terus Somehow kita kayak Kalau worth Misalnya hubungan ini worth it gitu ya Misalnya kita worth it Kita pasti akan berjuang segimana mungkin kan Jadi Yang jelek-jeleknya itu Coba gue ilangin gitu dari gue Dan dia juga coba Menghilangkan itu Kita berjanji untuk Sama-sama Gak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita buat Move forward ke depan Move forward Kita lupain semuanya Yang berat terjadi Maksudnya kayak Divide Gitu ya Kita lupain semuanya segala macam Tapi Yang penting Sekarang gimana Cara kita nge-build Hubungan yang jauh lebih Sehat daripada sebelumnya Oke Ya well age is just a number ya Karena gue juga pacaran sama Pasangan gue yang 7 tahun di atas gue Oke Dan Yun Fuji berapa tahun? Like 3 atau 4 4 tahun Right now she's 19 She's 19 19 oke She's turning 20 At the 20th of November Oke She's a You've already met the family Udah ketemu keluarga ya Ya i've met the family Oke Karena keluarganya baik banget Baik banget ya Baik banget Gue selalu kalau sama Misalnya gue kenal sama cewek Dan gue pengen serius sama Cama satu cewek Gue pasti langsung ketemu Orang tuanya Orang tuanya Gue mau Gue mau coba ada di sebelahnya Gue mau coba Bantu menjaga dia Betul sama Sama kayak gue Kayak Gitu Dan gue serius Sama Anaknya Lu sekarang tuh Mau ada rencana Kayak gue pengen nikah Cepetnya Pengen punya anak Kayak Bang Atta Sekarang tuh ya Kita mantangkan dululah Semuanya ya Persiapan Yang jelas Sekarang kita di tahap Persiapan 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 secara mental Physically Emotionally Financially Semuanya Kita siapin Tapi keliatannya Kalo gue liat Udah lumayan siap gak sih Yang gak siap dimana Sebenernya banyak yang Gak siap dimana coba Bukan gak siap Mungkin waktunya Lu berarti Balik lagi di pertanyaan gue Lu ntar lagi Pengen nikah gak Target lu kapan Gue targetnya Sebelum 25 Sebenernya Sama Tapi gue Gak 25 juga sih Yang penting Yang penting 28 Is my limit Gara-gara gue pengen banget Punya anak bro Gue dari dulu Secara Lu sadar tuh Kayak 25 Mungkin gue Ini kali ya Udah nikah kali ya Karena gue kayak Dari dulu pengen banget Start a family Yang harmonis gitu Kayak pengen banget Dari dulu Kayak one of my dream tuh Kayak ngebangun Satu keluarga yang Environmentnya tuh Sehat Terus harmonis Yang paling penting Di antara semuanya itu Kestabilan dari mana From financial Or ini apa nih Yang paling most important Sekarang Kalau gak salah Financial udah It's all set deh Kayaknya Sekarang Ya mungkin Ya part yang lainnya Belum Seen from Social media ya Orang-orang pada Mempertanyakan Sumber pendapatan lu Terus sebenernya Dari mana Gitu Kalau lu bisa Tajir melintir Kayak ini Enggak juga Enggak tajir juga sih Tapi kayak Yang jelas Gua cuman Bantuin Orang Terus ya Bantuin orang Iya bantuin orang Bantuin orang Apaan nih Bantuin orang apa Bantuin abang gue Bantuin Orang-orang yang Pengen bekerja sama Udah gitu doang sih Kerjaan apa sih bro Kayak Memusin tuh dimana Dimana Kalau dijelasin Gimana caranya Dimana Karena lu kan Lu belum enter The film industry kan Belum Lu Content creator For sure Lu punya Your youtube channel Lu punya You're working with your girlfriend Lu kerja di Kerja dimana nih Sumber pendapatan yang Paling Paling core lu tuh dimana Core gue sih Tetep di digital sih Digital Which is Instagram Social media Iya Making campaigns Yang gitu-gitu sih Campaigns Endorsements That's your number one Source of income Pendapatan lu Source of income number one Itu adalah ngebantuin Abang gue Jadi ngebantuin banget Ta Ta Gue bantuin lagi Ta Sekarang Gue udah gak mau Gue gak mau gini-gini lagi Ta Gue ngebantuin lu aja deh I'm done I'm done with this Intinya ya Gue Ngebantuin Abang gue Terus kayak Ya udah lah Siap lu ngebantuin juga Ta Habis ini Siap bos Punya orang tua Sukses nih ya Well the whole family Sukses Abang lu juga Very very successful Kalo dibilang Dia bisa jadi One of the heroes Like yang pahlawan Mungkin ini si Atta Karena Ngeliat karirnya dia sekarang Di umur segini aja Dia udah bisa Dia Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia belum terjun aja Ke politik Dan lain-lain gitu Ya belum Gue gak tau Dia mau apa enggak ya Tapi Lu ada gak Pressure Kayak ingin Seperti mereka gitu Lu pengen ngalahin Bangat Apa gimana Tapi As long as Kerjiki tuh Ada yang ngatur gitu kan bro I do Idolize Him ya Kayak Dia Dia Megang banyak peran Di hidup gue juga Bahkan paling banyak mungkin Menurut gue Dia sahabat gue Dia abang gue Dia My teacher juga Mentor My partner Semuanya dia gitu Jadi kayak Bahkan Yang gue rasa Kadang-kadang dia juga kayak Ayah gue juga gitu Karena dia banyak banget Megang peran di hidup gue Jadi kayak Jadi kalo dia Lu Let's say this ya You're a man with A lot of skill Potential dan lain-lain Amin Tapi without him You're nothing Gak juga dong Gak juga mungkin karena Didikan kita Pabrikannya sama Iya Gue gak bilang gue Sama kayak dia gitu ya Enggak Tapi kayak Sedikit sebanyak Skill dan Apa ya Skill dan Mental yang dibangun Dari kecil itu Kayaknya Sedikit sebanyak Gue dapet juga Kayaknya Jadi kayak Dulu Bokap gue pernah bilang kayak Mungkin kayaknya Kalo Bokap tuh gak bisa Mewariskan apa-apa gitu Dari segi uang Dan segala macem Dia ngomong kayak gitu Tapi secara Mentality You're ready Your mentality Your maturity How you Execute And everything Kayaknya You guys are ready Tapi Itu yang paling mahal Menurut dia Itu yang paling mahal Dan If I may ask ya What's your most fear? What do you fear the most? Ketakutan yang lo Bener-bener takut banget Apa? What are you scared of? Apa ya Ketakutan yang paling Ketakutan yang paling Gak Berat juga Apa? Your fear tuh Apa? Karena tiap manusia Kan punya ada rasa Fear Gak sampe finish line aja gitu Finish line yang bener-bener finish Apapun yang lo mulai dari awal Gak sampe Gak sampe situ Iya Gue tangkut aja gitu Fair Itu sama kayak gue Karena you have to Finish what you started Iya Gak sampe finish line Tapi gue udah Hancur Plan lo di 3-5 tahun ke depan tuh apa? What's your goal? Kalo goal lo yang the end goal Itu simpen buat diri lo sendiri Karena lo punya Lo punya goal Tapi sekarang di Di short period of time Apa? Goal lo tuh apa? Rencana lo? Gue gak pernah ceritain goal Gue ke Podcast atau TV Manapun Karena gue gak suka Gue gak suka ceritain tentang What I'm gonna do And What I'm planning to succeed Or accomplish Gitu Karena Yaudah liat aja gitu Perkembangannya I rather keep it in my mind Gue kayak Buktiin kalo udah jadi aja Karena kalo gue ceritain Gak jadi Kesel gue Tapi It could be Oke Bukan goal ya Berarti ya Kalo gue ngomongin kayak Lo pengen Itu gak usah ngomongin karir ya Ngomongin As a person aja As a human Dalam 5 tahun ke depan ini Lo pengen ngapain? Lo pengen rencana lo tuh apa? Your plan Rencana gue Finish what I started Banyak yang belum finish Business Terus Yang tadi gue bilang Ngebangun keluarga juga Terus Become a better person lah ya Itu yang paling penting Nomor satunya kayaknya Become a better person Kayaknya gue bisa succeed semuanya gitu Kalo Me myself is Better gitu Right right Fair fair Physically Mentally Emotionally Pokoknya love yourself first lah ya Whatever is good for yourself Dulu nanti lu sendiri And The best version of you Yeah maybe I want to be The best version of me dulu Sekarang tuh target utama gue itu Yang lain Itu pasti akan ngefek banget Yeah if you love yourself Betul betul Oke bro Thank you so much for your time Thank you bro Thank you bro ya I had a really good time Tinggal sama abang lu doang nih Next gue bakal undang abang lu Itu kayaknya judulnya emang paling susah ya Ah enggak Gue tinggal Ceret lagi Ayo dong But thank you bro for your time Gue had a lot of time Gua bisa kenal lu Gue selama ini ketemu lu disini cuman Hey what's up bro Karena kali ini gue ngobrol sama lu Terus hari kita ngejim bareng dulu Gitu gitu doang But thank you so much guys For watching Axel's podcast Don't forget to like Comment and subscribe Comment and subscribe Yeah don't forget to share it too Don't forget to share it too yeah Thank you Thank you Thank you